Ratusan warga Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, mendapatkan bantuan air bersih dari anggota Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang pada hari Minggu. 8 ton bantuan air bersih didistribusikan Batalion Marinir ini untuk ratusan warga yang terdampak kekeringan. Tercatat ada 3 RW di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan yang mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Meski kota Padang telah diguyur hujan sejak 2 hari lalu, namun belum mampu memenuhi kebutuhan air sumur-sumur warga. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang, Mayor Marinir Deni Aprianto Putro mengatakan, bantuan air bersih yang disalurkan ke warga yang terdampak kekeringan merupakan komitmen TNI Angkatan Laut dalam bentuk aksi peduli masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Beberapa hari kemarin ada masyarakat yang melaporkan kami, Batalion Marinir, menyampaikan bahwa kesulitan air bersih. Setelah komunikasikan dengan instansi Kelurahan Rawang dan tukang masyarakat setempat, kami bisa melaksanakan aksi ini di siang hari ini. Komitmen kami untuk membantu salah satunya merupakan tugas dari TNI, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sementara itu, Ketua Pemuda RW12 Kelurahan Rawang, Rio Bastian, mengatakan, bantuan air bersih yang disalurkan itu dapat membantu warga memperoleh kebutuhan air bersih. Kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan oleh Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang di tempat-tempat lain yang masih mengalami krisis air bersih. Robi Ham melaporkan dari Padang.